Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel OP Kicau Tentunya channel yang akan menguang solusi dan informasi seputar burung kicauan Oke Sobat Kicau, gimana kabarnya semuanya? Semoga selalu diberi kesehatan Semoga selalu diberi kemudahan dalam setiap urusannya ya teman-teman Kali ini saya akan memenuhi requestan atau permintaan dari subscriber kita Yang menanyakan gimana sih om cara perawatan burung sogon hariannya Oke Sobat Kicau, stay tune terus di video ini Jangan sampai ketinggalan informasi-informasi yang bakal saya berikan Oke Cikida Kita lanjut videonya Dan memenuhi permintaan teman kita yang bertanya untuk perawatan burung sogon Disini bakal saya sharing perawatan burung sogon yang masih muda teman-teman Yang masih hijauan teman-teman Ini juga gak beda jauh untuk perawatannya dengan burung sogon yang muda dewasa Nah karena saya mempunyai burung sogon 2 ekor disini Satunya ini dari lolohan teman-teman Dari lolohan saya belihara, saya beli waktu masih lolohan Dan gak lama setelah saya beli burung ini Ternyata di rumah cuma 3 hari udah mandiri teman-teman Karena saya beliin ombyokan di pasar burung Untuk menemani si burung yang lolohan ini Agar dia bisa cepat beradaptasi di kandang Dan cepat bisa diajari untuk mandiri memakan nektar teman-teman Karena disini dia saya beli waktu itu masih lolohan Jadi Alhamdulillah dia cepat mandiri untuk memakan nektar Dan untuk perawatan hariannya seperti biasa teman-teman Kalau untuk burung gak lepas dari yang namanya pengembunan Ya teman-teman pengembunan, pemandian, penjemuran, pengkrodongan Pokoknya kalau untuk burung-burung yang dirawat rumahan Itu biasanya memang gak lepas dari perawatan tersebut Jadi yang pertama pagi-pagi kalian harus mengeluarkan burungnya Yang teman-teman mau kalian punya sogon dewasa Atau burung sogon muda yang masih bahan Jadi wajib kalian keluarin di pagi hari Kenapa? Agar udara embun pagi Udara embun pagi yang segar pagi-pagi itu Itu akan merangsang Dan membuat burung kalian itu fresh banget teman-teman Seperti di alam bebas Makanya fungsi pengembunan disini sangat baik Sangat penting untuk burung-burung kicauan Apapun burung kicauannya Dan karena memang merangsang untuk burung agar cepat gacor Bahkan kalau burung-burung bahan Atau burung-burung yang masih hijauan teman-teman Itu akan merangsang untuk ngeriwik dan belajar bunyi Oke yang pertama itu keluarin pagi-pagi Alias diumbunin Dan setelah itu kalian penggantian Atau pembersihan kandang Atau pembersihan tempat minumnya teman-teman Karena disini burung sogon Burung sogon itu cenderung memakan Habis memakan nektar atau meminum nektar Itu cenderung minum air teman-teman Nah makanya air satu hari Kalau misalnya gak diganti Itu cenderung lebih keruh teman-teman Nah keruhnya disini dia Karena mengandung gula nektarnya Mengandung gula Jadi hasil cepuk ini bakal lengket teman-teman Nah lengketnya disini Jika burung kalian nyebur atau mandi Itu bakal menyebabkan lengket di bagian bulunya Makanya disini saya anjurkan Untuk setiap hari kalian membersihkan Cepuk yang buat minum Sekaligus buat mandi tersebut teman-teman Oke Setelah pembersihan cepuknya di pagi hari Kalian lanjut penggantian nektarnya Penggantian nektar kalian bisa cek Misalnya nektarnya udah habis Atau misalnya nektarnya Memang harus diganti Karena udah basi ya teman-teman Kalian harus menggantinya Untuk burung sogon gak terlalu rumit sih teman-teman Sebenernya gampang banget Kalau untuk burung sogon Sama seperti halnya burung-burung Penghisap nektar lainnya Seperti kolibri ninja Seperti kolibri sepah raja Seperti burung vikonit Itu memang gak beda jauh lah teman-teman Untuk perawatannya Nah cuma yang saya tekankan disini Kalau untuk burung hijauan yang masih muda Jadi untuk tips penggacorannya Agar cepat Apa ya Cepat ke tahap ngeriwik dan gacor Itu sangat agak panjang waktunya teman-teman Jadi jangan kalian misalnya masih hijauan Terus kalian pengen cepat-cepat Gimana nih om cara penggacorannya gitu Jangan ke tahap gacor dulu teman-teman Jadi pastikan dulu Burung kalian itu Yang kalian pilih Atau yang kalian ombyok itu Itu harus berjenis kelamin jantan teman-teman Nah untuk jenis kelamin jantan Disini misalnya kalian gak mau ketipu Atau gak mau gambling Milih hijauan Kalian milih yang udah notol hitam Jadi kalau udah notol hitam Ada dasi hitamnya Untuk burung sogon itu Udah positif jantan ya teman-teman Nah kalau misalnya Pengen yang lebih muda lagi Alias kuning atau hijauan Yang masih polos Kalian memang harus Gimana ya Ngobrol enak aja sama yang jual Om gimana nih Ini coba saya pilihin yang positif jantan Atau yang lebih ke Prediksi jantannya kuat gitu Yang mana Sebenernya ada pedagang yang Jujur dan enggak juga sih teman-teman Karena disana kadang dioplos juga Antara jantan dan betina Jadi kalian harus mempelajari Banyak sih teman-teman Youtuber-youtuber senior Yang memang sogoner Atau sogon mania Itu disana menjelaskan Biasanya katurangganya Kalau untuk sogon jantan itu Kadang paruhnya yang agak besar Yang agak Yang agak Apa Lanci Bengkok ya teman-teman Jadi beda dengan betina Betina biasanya agak lurus Dan alisnya disitu juga bisa Kalian Pelajari Nah kalau untuk saya teman-teman Kalau untuk saya pribadi Biasanya kalau untuk milih sogon Itu saya memilih yang Memang warnanya kuningnya teges teman-teman Makanya waktu kemarin saya ngomio kan Pernah saya share tuh videonya Jadi orangnya memilih burung lain Ini katanya jantan Tapi saya lebih fokus ke Burung yang memang dia lincah Dan Apa ya Alisnya ini teges Alis kuningnya di atas matanya itu Teges banget kuningnya Dan kuning di bagian dadanya itu Bener-bener gak ada Pudar-pudarnya teman-teman Jadi bener-bener kuning teges Disininya hijunya hijau zahitun banget Nah disitu saya jadi patokan Atau jadi ajuan Walaupun agak gambling Gak bisa 100% dijadikan ajuan Sogon tersebut jantan Tapi setidaknya prediksi saya 75% itu jantan Karena terbukti Burung ini Burung yang saya ombyok ini Setelah Abis mandi Jemur Dan dipisah Ditaluin di suara-suara bising itu Udah mulai ngeriwik Teman-teman Oke selanjutnya Selanjutnya Pemberian nektar Selanjutnya pemberian nektar Nah nektar disini Bisa bermacam-macam teman-teman Bisa kalian ngeracik sendiri Bisa kalian menggunakan Gula pasir SKM Susu kental manis Kalau untuk saya pribadi Saya gak lepas Dari penggunaan nektar Yang udah jadi Teman-teman Kalau untuk dulu Waktu Masih gak sibuk Teman-teman Biasanya Saya sering ngeracik Atau Apa ya teman-teman Membuat nektar sendiri Di rumah Dan Sekarang Karena memang Kondisinya lagi Agak sibuk Kerja Jadi Males beli Kerotonya Teman-teman Padahal Kalau misalnya Kalian Menggunakan Nektar-nektar Buatan Bikinan sendiri Jadi Usahakan Memang Disarankan Untuk Extra Fodingnya Menambah Keroto Jadi Disamping burung Sehat Lebih gacor Dan gak gampang Nyilat Nah Nyilatnya Ini yang saya takutin Teman-teman Makanya Saya beli Nektar Yang memang Nutrisinya Bagus Dan Gak membuat Burung kita Nyilat Walaupun Gak menggunakan Keroto Karena Untuk mendapatkan Keroto Di pagi hari Saya kadang Gak sempat Teman-teman Nah Oke Selanjutnya Setelah Pemberian Nektar Lanjut Penjemuran Teman-teman Nah Sebelum Penjemuran Usahakan Kalian Memandikan Dulu Burung Sogon Pemandian Disini Bisa Kalau Untuk Burung Sogon Bahan Kalau untuk Bahan Yang masih Giras Teman-teman Usahakan Kalian Untuk Menyemprot Aja Karena Kemungkinan Burung tersebut Gak mau Nyebur Langsung Ke Cepuk Mandinya Teman-teman Usahakan Kalian Semprot Dulu Disemprot Semprot Halus Dulu Nanti Setelah Badannya Agak Basah Kemungkinan Dia Bakal Nyemplung Langsung Apa ya Teman-teman Mandi Sendiri Ke Cepuk Mandinya Atau Untuk Sogon Biasanya Dia dibuat Untuk Mandi Sendiri Teman-teman Gak Terlalu Dipaksain Untuk Mandi Nah Tapi Kalau Menurut Saya Kalau Untuk Burung Bahan Yang Masih Gira Sebaiknya Dimandiin Lepek Aja Dijemur Dan Jemurnya Ini Teman-teman Untuk Proses Penjemurannya Kalian Bisa Apa ya Menempatkan Burung Di Area Area Yang Ramai Teman-teman Misalnya Di Pinggir Jalan Misalnya Digantung Pas Di Pinggir Jalan Dan Selalu Dipantau Tentunya Teman-teman Takutnya Ada Predator Seperti Kucing Dan Lain-lain Yang Bakal Mengganggunya Dan Kalau Untuk Saya Pribadi Biasanya Kalau Untuk Di Teras Rumah Ini Udah Agak Panas Pagi-pagi Biasanya Saya Taruh Di Situ Kadang Digantung Di Pinggir Jalan Yang Pasti Tidak Terlalu Tinggi Banget Teman-teman Agar Burung Lebih Cepat Beradaptasi Dengan Lalu Lalang Orang Setelah Mandi Jemur Kalau Untuk Penjemuran Usahakan Kalian Pisah Teman-teman Pisah Antara Burung Satu Dan Setelah Burung Dipisah Biasanya Ini Reaksinya Ini Bagus Teman-teman Jadi Saut-sautan Antara Satu Sama Lainnya Dan Setelah Mandi Jemur Dan Di Angin-anginin Teman-teman Usahakan Di Angin-anginin Disini Juga Dipisah Agar Respon Burung Kalian Cepat Ngeplong Cepat Mudah Ngeriwik Cepat Bisa Bunyi Saut-sautan Teman-teman Dan Disini Saya Sarankan Usahakan Taruh Di Tempat Yang Agak Bising Teman-teman Yang Agak Bising Disini Seperti Misalnya Dekat Pompa Air Dekat Mesin Air Dekat Kran Dan Sebagainya Jadi Tempat-tempat Yang Bising Disini Akan Merangsang Burung Sobon Kalian Yang Masih Muda Agar Cepat Bunyi Atau Ngeriwik Teman-teman Kalau Untuk Di Malam Hari Ini Perawatan Di Malam Hari Usahakan Kalian Jika Punya Burung Sogon Lebih Dari Dua Ekor Usahakan Direndeng Aja Teman-teman Dikumpulin Ditaruh Di Bawa Dekat Pintu Dan Disitu Akan Membuat Burung Kalian Terasa Berkoloni Teman-teman Jadi Berkoloni Berkelompok Nah Paginya Baru Kalian Saat Dimbun Itu Dipisah Atau Disekat Dekat Agar Tidak Sama Saling Nia Kalau Untuk Malemnya Kalau Menurut Saya Lebih Bagus Itu Direndeng Aja Teman-teman Dikumpulin Dijejel Atau Kalau Enggak Digantung Dengan Gantungan Yang Satu Gantungan Panjang Dan Dikumpulin Disitu Untuk Menggantung Agar Burung Tuh Apa Ya Teman-teman Bisa Berkomunikasi Jadi Ngumpul Disitu Sama Saling Apa Saut 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 Dan Ini Respon Kalau Untuk Ke Keesokan Harinya Setelah Dipisah Ini Akan Membuat Burung Cepat Ngeplong Cepat Ngeriwik Dan Cepat Mengeluarkan Bunyi Dan Terecetannya Oke Itulah Tahap Tahapan Memelihara Burung Sogon Baik Sogon Yang Masih Hijauan Atau Yang Udah Atau Yang Udah Lepas Trotol Bahkan Burung Sogon Yang Udah Dewasa Kalau Untuk Versi Saya Itulah Tadi Untuk Perawatan Harian Bisa Kalian Menggunakan Krodong Juga Di Malam Hari Jika Burung Kalian Udah Mulai Mapan Dan Untuk Melatih Mentalnya Bisa Kalian Menggunakan Krodong Di Malam Hari Tapi Kalau Untuk Burung Bahan Atau Burung Burung Yang Masih Hijauan Itu Sebaiknya Direndeng Aja Fungsinya Disini Agar Cepat Bisa Ngeplong Atau Cepat Bisa Bersaut Di Pagi Harinya Oke Disini Dulu Untuk Video Kali Ini Semoga Bermanfaat Dan Bisa Menjawab Pertanyaan Dari Teman Kita Yang Bertanya Perawatan Tentang Burung Sogon Atau Sogon Tom Sekian Dari Saya Wassalamualaikum Wrahmatullahi Wabarakatuh Salam Ticamania